Dan berikutnya pemirsa, kita akan lihat perseteruan antara Nikita Mirzani Lagi-lagi Nikita Mirzani ya Kali ini dengan seorang Julia Perez Padahal Anda sudah tahu seperti apa perselisihannya dan karena apa Namun selengkapnya akan ada update-nya Jangan kemana-mana tetap di Inser Pagi Ya pemirsa kembali lagi di Inser Pagi Dan kali ini kita akan melihat perselisian antara Nikita Mirzani dengan seorang Julia Perez Ini diawali kasusnya dari seorang asisten Julia Perez Yang kabarnya ini dianiaya oleh Nikita Mirzani Namun Nikita Mirzani menyangkal bahwa penganiayaan ini dilakukan oleh dirinya Tapi sayangnya Julia Perez sudah terlanjur untuk memposting Twitter Ini adalah status di Twitter tentu saja Yang memojokan seorang Nikita Mirzani Sehingga akhirnya Nikita Mirzani tidak terima Dan meloporkan Julia Perez ke pihak kepolisian Dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik Dan inginnya dari seorang Nikita Mirzani Julia Perez ini minta maaf Sampai akhirnya Julia Perez meminta maaf lewat Twitternya Namun kalau Nikita Mirzani sih pengennya Julia Perez ini meminta maaf langsung di depan media Dan akhirnya kemarin pemirsa telah dilakukan mediasi Kemudian juga sayangnya di saat mediasi Nikita Mirzani tidak dapat hadir dengan alasan ada pekerjaan atau urusan lain Dan akhirnya Julia Perez juga sudah meminta maaf Langsung di depan rekan-rekan media Kita akan melihat seperti apa kebesaran hati dari seorang Julia Perez Dan juga bagaimana nanti kasusnya dengan seorang Nikita Mirzani Apakah akan mencabut laporannya Selengkapnya Ini dia Salah paham antara Julia Perez tentang statusnya di media sosial yang menyerang Nikita Mirzani Memang terlanjur berujung menjadi kasus hukum Tak terima diserang komentar oleh Juppe yang menyebut dirinya menganiaya asistennya Nikita pun telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah Juppe sendiri yang pada akhirnya menyadari kekeliruannya pun Segera menyampaikan permohonan maafnya kepada Nikita lewat media sosial Bahkan untuk memenuhi permintaan Nikita Pelantun beladuran itu pun menggelar konferensi PERS di Jakarta kemarin Dan menyatakan permohonan maaf secara terbuka kepada bintang film Nenek Gayung itu Mungkin dari berita teman-teman yang sudah mendengar dan melihat semuanya Saya disini datang atas mediasi dari Pak Pasu saya Yang kebetulan memang di awalnya kami semuanya mempunyai sesuatu yang namanya salah paham Nah oleh karena itu dengan adanya Pak Pasu saya sekarang ini Direncanakan hari ini untuk mediasi untuk silaturahmi Atas kesalahpahaman apa yang terjadi di media sosial saya Nah oleh karena itu karena sudah saya juga kabarkan ke Nikita lewat WhatsApp Dan juga ke manajernya, ke pengacaranya juga Semuanya sudah Pada awalnya Nikita ingin minta maaf Mintanya lewat mediasi Saya sudah lakukan Dan tidak lama kemudian saya melihat berita bahwa Dia inginnya lewat media seperti ini Jadi saya paham Buat saya Dengan segala Apa namanya Dengan segala Kerendahan hati saya bahwa Saya ingin menjelaskan semuanya bahwa Kalau kita melihat semuanya Siapa yang paling benar Pasti semua merasa Dari sisi Apa namanya Perspektif Semua orang pasti merasa dirinya benar Tapi sampai kapan Kita merasa diri kita benar Oleh karena itu Dengan segala Kerendahan hati saya semuanya Ketika Nikita bilang Saya harus minta maaf Lewat mediasi dan media Dari lubuk hati saya yang paling dalam Saya Ingin Menyampaikan ini Kesemua pada teman-teman Dan ini teruntuk Terlebih Kepada untuk Nikita Mirzani Kesalahpahaman kita berdua Apa yang terjadi di Medsos Saya rasa Ya Saya minta maaf Saya minta maaf Dan semoga Permintaan maaf saya ini Diterima Dan dari lubuk hati saya yang paling dalam Ini Saya sampaikan Dengan segala Untuk Nikita Mirzani Terima kasih Juppe tidak menyangkal Emosi dirinya terlanjur meletup Saat pertama kali mendengar Kabar penganiaan terhadap Asistennya Tanpa memeriksa ulang berita tersebut Ia langsung melontarkan Kemarahannya dengan Kata-kata pedas di media sosial Yang isinya menuding Nikita Mirzani Pada saat itu Ya saya menerima laporan Saya menerima laporan Asisten saya Luki Jam 7 pagi Ketika saya mau seminar Jam 7 pagi Dia Laporan ke saya Bahwa dia dipukulin Dan Ketika dipukulin itu Ya diduga orang yang saya kenal Oleh karena itu Saya Ya seketika saya spontan Melakukan Di mata Juppe Nikita bukanlah orang jauh Pasalnya bila Nikita memiliki Masalah pribadi Justru Juppe lah yang hadir Untuk memberikan nasihat Ini kita tahu Saya adalah Satu-satunya orang Yang selalu dia Minta nasihat Dari zaman dulu Dan itu terbukti banyak Dan Ya Mungkin Saya tidak tahu lagi sekarang Ini semua terjadi Kenapa Tapi sudah lah Permohonan maaf Yang disampaikan Juppe Lewat media Sepertinya sejalan Dengan keinginannya kita Dalam wawancara Dua hari lalu Ibu dua anak itu Memang berharap Juppe bersedia membuat Pernyataan maaf Yang bisa diliput Sejumlah media Jadi kalau dia mau minta maaf Minta maaf Secara media Eh sorry Dia harus Ngomong di media Soalnya gini ya Si Juppe itu Tidak ada di TKP Pertama Kedua Dia menganggap dirinya Tahu kejadian yang sebenarnya Ketiga Dia sudah memfitnah Nikita Di sosial media Yang orang bisa konsumsi Keempat Gara-gara dia Nikita harusnya dapat Kerjaan brand ambasador Jadi mikir-mikir lagi Gitu Makanya Nikita mau Dia memperbaiki semuanya Dia yang sudah mulai Dia harus akhirin Gitu Jadi Ya gentleman aja Kan dia kan katanya Orangnya Fight Berani Bertanggung jawab Atas kesalahan Tak jauh berbeda dengan Juppe Nikita juga tidak membohongi Bila Juppe yang sudah Ia anggap kakak selama ini Adalah seorang teman Yang menjadi tempat curahan hatinya Ia pribadi cukup mengenal Juppe Sehingga merasa tak habis pikir Mengapa mantan istri Gaston Castanio itu Bisa berlaku demikian Sehingga menyulit Permasalahan hukum Di antara mereka Bisa dia lebih bijaksana ya Maksudnya kayak Kan dia lebih tua Dia juga katanya Berpendidikan Dia juga katanya Sekolah di bidang hukum Tapi kok Nge-post Nge-patch Nge-tweet Dengan kata-kata seperti itu Itu kan kayak Tidak menunjukkan Kalau dia lebih pinter Dari seorang Nikita Mirzani Kan dia punya nomor telepon Niki Dia punya whatsapp Dia bisa whatsapp Niki dulu Atau dia bisa telepon Niki dulu Konfirmasi dulu Nggak harus langsung Ngata-ngatain Kayak gitu Itu kan media sosial Media sosial itu kan Bisa dibaca semua orang Jadi Niki Dibully lagi Disangka tukang cari ribut Disangka tukang cari masalah Padahal Jelas-jelas Asistennya sendiri Yang bilang bukan Niki Yang mukul Perselisihan paham antara Julia Perez Dengan Nikita Mirzani Menuju perkembangan yang positif Pasca kicauan Juppe di media sosialnya Tentang Nikita Mirzani Sontak memang membuat Nikita Mirzani Tak terima dengan pernyataan Juppe Nikita Mirzani pun melaporkan Juppe Ke Polda Metro Jaya Dengan pasal Dugaan pencemaran Nama baik Setelah dilaporkan ke polisi Tak berselang lama kemudian Juppe memutuskan Mengucapkan permintaan maaf Di akun media sosialnya Namun bagi Nikita Permintaan maaf di media sosial Tidak cukup Nikita meminta Agar Juppe menyampaikan Permintaan maafnya Di depan media Dan dilakukan secara tulus Mengetahui Nikita meminta Juppe Melakukan hal tersebut Maka kemarin ditemani oleh Ayah angkatnya Brigjen polisi Suwandi Juppe pun meminta maaf Di depan media Namun ketika sedianya Kemarin adalah proses mediasi Antara Nikita Mirzani Dan Juppe dilakukan Nikita Mirzani Tidak hadir Aduh Niki bingung sih Sama Kak Juppe itu Sebenarnya Niki kasihan sih Tapi dia Ngomong kesini beda Kesitu beda Kesini beda Kesitu beda Jadi Niki gak tau lagi Nih musuh gimana Oh Niki belum lihat Niki kalau dia mau minta maaf Minta maaf secara media lah Eh sorry Dia harus Ngomong di media Eh soalnya gini ya Si Juppe itu Tidak ada di TKP Pertama Kedua Dia menganggap dirinya tuh Tau kejadian yang sebenarnya Kediga Dia sudah memfitnah Niki Di sosial media Yang orang bisa konsumsi Kempat Gara-gara dia Niki harusnya dapat Kerjaan brand ambassador Jadi mikir-mikir lagi Mungkin Dari berita teman-teman Yang sudah Mendengar Dan melihat semuanya Saya disini Datang Atas mediasi Dari papa susu saya Yang kebetulan memang Di awalnya Kami semuanya Apa namanya Yang punya sesuatu Yang namanya salah paham Oleh karena itu Dengan adanya Papa susu saya sekarang ini Rencanakan hari ini tuh Untuk Mediasi untuk Sulatu rahmi Dengan segala Rendah nanti saya Semuanya Ketika Nikita bilang Saya harus minta maaf Berat Medias Medias Dan media Ya Dari lubuk hati Saya yang paling dalam Saya Ingin Menyampaikan ini Semua Pada teman-teman Dan ini teruntuk Terlebih Kepada untuk Nikita Mijami Kesalahpahaman kita berdua Apa yang terjadi Di Mesos Saya rasa Ya Saya minta maaf Saya minta maaf Dan semoga Perminta maaf saya ini Diterima Dan dari lubuk hati saya Yang paling dalam Ini Saya sampaikan Dengan segala Banyak untuk Nikita Mersi Terima kasih Jadi dari awalnya Saya komunikasi itu Nikita Mengatakan Boleh kalau Juppe itu Kita maaf Lewat Medias Nah ini kan Masalahnya dari Medias Juppe Juppe hari itu juga Dengan Kelas Kalau memang Ada ucapan Yang Yang Rima Tidak Berkenan Sudah dikatakan Minta maaf Tapi berkembang Kalau Minta maaf Nah sekarang Kita lakukan Itu aja Jadi tugas Daripada Juppe sudah Dikatakan Sudah Kemudian Minta maaf Ya kalau Saya salah Saya minta maaf Itu saya Kalau saya salah Saya minta maaf Saya fair Terima kasih